Jadi gengs, karena kejadian kemarin yang udah dilakukan sama saudara Ade atau yang lebih dikenal dengan Ade Rahman atau nama panggungnya Liko saya merasa sangat dirugikan sekali karena perbuatan dia tuh bisa dibilang udah... apa ya bangnya jatuhnya bang ya? Merugikan Merugikan ya? Itu kalau dari segi hukum, dia kena pasal apa aja? Ini Mas Angga ini pas hukum gue yang akan jelasin ke kalian? Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh saudara Yangleks bahwa kami telah melaporkan saudara Ade Rahman alias Liko ke Polda Metro Jaya terkait video yang telah di-upload oleh saudara terlapor ini ke akun Youtube yang mana isi atau kontennya berisi perkataan-perkataan yang kami anggap adalah sebuah perbuatan tindak pidana khususnya tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik dan juga fitnah oleh karenanya kami melapor ke Polda Metro Jaya dengan pasal 27 ayat 3 mengenai Undang-Undang ITE dan juga Junto pasal 310 dan 311 KUAP mungkin itu yang dapat saya sampaikan Nah, sebenarnya saya sih nggak mau hal yang terjadi jadi biasa orang ngedis gue, ngatang-ngatain gue cuman itu hip-hop lah dan gue juga nggak permasalahkan cuman di kasus ini Mas Angga kenapa sampai saya laporin karena saya baik sama orang ini saya kasih fasilitas untuk tempat tinggal juga dan saya kasih pekerjaan yang mana untuk lulusan SMA seperti dia itu dapet salary di atas UMR itu udah lumayan cuman untuk lebih detailnya lagi nanti gue akan bikin di video satu lagi karena gue lagi sibuk dan juga memang sebenarnya sibuk dan habis itu gue harus syuting lagi ke trans jadinya cukup sampai situ aja dan buat saudara adek kita udah ngelakuin upaya hukum ya upaya hukum dan sesuai dengan apa namanya proses hukum yang harus ya proses hukum yang baik dan benar dan setelah ini tinggal tunggu pemeriksaan lebih lanjut dari pihak yang berwajib nanti surat panggilannya akan dikirim ke yang bersangkutan yang bersangkutan ke alamat rumah ataupun alamat rumah KTP ya ataupun ditelepon ataupun ditelepon langsung ke saudara adek jadinya saya tidak main-main untuk ngurusin kasus ini semoga nanti bisa jadi pelajaran ya ya bang emang buat kita semua jangan ada hal seperti ini lagi kenapa sih saya melakukan ini dan saya juga nuntut itu sebesar coba abang bisa jelasin ya kerugian imaterial bisa dituntut oleh korban ya gak ada batasan tapi itu menjadi kewenangan daripada aparat penegak hukum nantinya untuk menilai tapi korban berhak untuk menuntut kerugian imaterial yang udah didapat ya saya gak main gengs kenapa karena saya juga nuntutnya sebesar 1 miliar rupiah itu kenapa karena yang dilakukan saudara liko memungkinkan atau adek nama aslinya saya kehilangan job yang akan datang atau kehilangan job yang sekarang karena opini publik yang saudara liko buat atau fitnah berhasil menyurutkan saya jadi saya lebih pilih jalur hukum untuk kasus ini seperti itu nanti video berikut video lebih detailnya berikut dengan saksi staff karyawan saya akan saya upload secepatnya setelah saya melakukan aktivitas saya ya masangga ada yang mau disampaikan dari law firmnya apa atau apa mungkin itu aja saya kuasa hukum daripada saudara yang leks saya dari fans palayukan and partners selanjutnya kita akan mengadakan pemeriksaan lebih lanjut tapi untuk sementara cukup sampai disini buat netizen jadi tolong hati-hati dalam berkomentar udah banyak kasus seperti ini kayak yang dilakukan mas didi akhirnya masuk penjara itu gak enak banget mendingan hati-hati dalam membuat segala sesuatunya atau di sosial media atau di dunia digital dari yang leks itu aja God bless you